Sejak bertemu engkau dan aku Nusuk jantungku Mula jiwaku Merelakanku menjadi milikmu Itu yang ku mahu Itu yang ku mahu cintamu Seminar mentari pasti Menyinar hati yang sunyi Biarlah ku bermimpi Kalian dibuai sepi Dia yang aku cintai selama ini Ku harapkan Cuba kau faham Tak akan dirimu dilukai Dia bujangkah? Dia suami orangkah? Aku akan selalu mencintai dia Cuma dia Selama-selama Jadi bini nombor dua dia pun aku sanggup Asalkan aku akan dapat jadi isteri dia Kau ini dah teruklah, Ros Kita kawan sejak universiti lagi tahu Aku tak pernah tengok lagi perangin kau macam ini Ya Mungkin sebelum ini aku tak pernah jatuh cinta Seumur hidup aku Aku cuma ingin berjaya Berjaya dalam pelajaran Berjaya dalam kerja aku Kau pun tahu kan Dah berapa ramai pula lelaki yang aku tolak Sebab aku tak nak hilang fokus Sebab aku nak jadi macam adik aku The Great Tan Sri Adenan Arifin Sudah itu? Apa yang buat sampai kau berubah hati? Berubah fikiran? Aku pun tak tahu Tapi sejak pertama kali aku jumpa dia Aku rasa macam Macam Kena pandang peti Mengarutlah kau ini, Ros Ada lagi ke cinta pandang pertama? Aku tak percayalah Dengan sekali pandangnya kau dah boleh jatuh cinta, Ros Kau tahulah aku kan Aku tak mainlah jiwa-jiwa ni Tapi kan Sejak pertama kali aku jumpa dia di ofis Daddy aku Aku terus tak boleh nak tidur malam Dia pemakai kot Maksud aku macam pelaris Atau Sally Aku cuma jatuh cinta Aku bukannya hilang akal Nak percaya benda-benda karut macam itu Okay, ni I ada bekalkan makanan untuk Abang Pindu ni aja Eh, sempat lagi buat bekal Besar tau pahalanya kalau masak untuk suami Hmm, dengar tu eh Dia masak bukan kerana sayang, kerana pahala je Abang, kan orang tua-tua kata Kalau nak ambil hati suami, kenalah ikut perut dia Hmm, still lah bukan kerana sayang kan Kerana cinta, tak payahlah Abang mengajuk macam ni Okay lah, okay lah Su masak sebab su sayangkan Abang Sebab su cintakan Abang Haa, buat hati? Haa, muka sedap sikit dengar macam tu Masak? Ayah pergi kerja dulu Tengah noti tau Jangan gaduh-gaduh dengan Abang, eh Haa Haa Duduk dulu lah Salam 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 Haa Caga diri, eh Apa-apa telefon Abang, eh Dah kena elok, eh Salam 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 Hentik 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 Baik Zauh Tolong Abang ada bunung, bang. Teringat. Teringat? Teringatkan siapa? Teringatkan Ros? Tak adalah, bang. Saya teringat kat Su tadi. Masa kat rumah. Oh, pasal itu. Tak ada apa-apa lah. Kita orang bukannya bergaduh. Biasalah. Dah kahwin ni kan, bila dia bergurau tu lain macam sikit. Romantik ni pun lain macam. Bila belum kahwin, lain. Belum ada anak lain. Bukan macam tu, bang. Maksud saya, saya tengok cara abang handle keluarga abang. Sejuk hati saya, bang. Kalau saya kahwin nanti, bang, saya teringat jadi macam abang. Teringin, nampak? Yalah, bang. Umur ni pun bukan masuk 20. Dah masuk 30 dah. Terserah. Atau apa pun nak lari berderus? Bunyinya macam tu jugalah, abang. Tapi kalau boleh, saya nak cari calon isteri saya yang soleha, sama seperti macam Suraya. Itu semua terpulang kepada kita kalau kita suami. Yalah, kalau kita suami, kitalah bapa, kitalah khalifah. Kita yang kena kemudikan hala tujuh kapal. Jadi kalau kita nak ke kiri, kita kirilah dia. Kalau kita nak ke kanan, ke kananlah dia. Terpulang kepada kita. Tapi kalau boleh, saya nak dapat memang yang soleha. Lebih senang kan, bang? Kau ni asyik nak senang je, eh? Tapi akan lebih menyenangkan saya kalau abang nak juga Suraya bantu cari calon untuk saya. Ulus cari kan calon? Calon apa? Calon isteri? Yalah. Umur ZK tu dah masuk 31 tahun. Asyik kerja je. Sebab itulah Aunty datang KL ni, nak uruskan benda-benda macam tu. Kalau rasa-rasa dia tak ada, Aunty nak tolong carikan. Tapi tak sangka pula calon dia ada kat sini. Aunty bukannya apa, Ros? Yalah Aunty dah tua. Kalau bolehlah, sebelum menutup mata tu, tu ingin nak timah cucu. Tua? Apa yang tuanya Aunty? Aunty, Aunty tahu tak? Pertama kali jumpa Aunty, Ros ingatkan Aunty ni kakak ZK. Eh? Tak ada lah. Aunty dah tua. Aunty dah lima puluh dah. Kata orang tu umur atas pagar je. Lah, yakah? Ingatkan Aunty ni baru empat puluhan je. Aunty, apa dah si Aunty ni? Nampak muda je. Share lah dengan Ros. Manalah tahu Ros boleh amalkan daripada sekarang? Lah, malu pula. Aunty agaknya-agaknya lah kalau rasa nampak Aunty ni muda. Aunty suka amalkan macam makan ulang-ulang. Kalau makan nasi tu mesti ada ulang. Kalau tak ada ulang tak sah. Aunty, Ros rasakan kalau Aunty ubah style rambut, baju semua, mesti Aunty nampak lebih muda lagi. Yalah, Mummy. Mummy fashion style sama je. Tukarlah sikit. Fashion sama apanya? Mummy rasa dah okey apa? Mummy bukan retin je nak berpensi-pensi macam korang ni. Aunty, Ziti. Bab tu jangan risau. Pasal baju rambut biar Ros yang jaga. Sua cupang. Tengah, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. 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 Baru balik? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagus. Bagus. Bagus jugalah kalau dah niat ZK macam itu. Terima kasih. 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 Okeylah itu, Mami. Kan beri kari. Beri kari? Patutlah lihat nak balik kampung. Sibuk dengan bisnes. Mami tak kiam. Mingga depan kena balik Penang. Sudahlah tahun lepas sorang pun tak nampak batang hidung masa berniang Nenek. Ini Mami datang ni pun sebab nak kagumkan berdua balik Penang tahu. K pun sama. Sudah tentu, Mami. Atang tu abang tak nak tolong. Kati-kati, tolong pergi sendiri. Awak buat terbiakkah balik? Kurau. Balik Pening? Ya, tiap-tiap tahun kita kena balik. Bukan setakat masa raya saja. Kali ini hari nilai Nenek memang wajib. Tapi Nenek dah tak larat jadi kita tak boleh buat kawan-kawan. Buat biasa saja tapi anak cucu mesti wajib balik di rumah. Ah, tapi akak ini orang luar. Alah, patut akak jangan risau. Yang penting sekarang ini, akak dan abang berdua tanpa gangguan. Barulah abang boleh nampak apa yang dia tak nampak. Nampak apa? Nampak akaklah. Kan abang susah nak mengaku yang dia cintakan akak. Jadi bila dah jauh daripada KL, jauh daripada semua, mungkin abang lebih biasa nak keluarkan kata-kata cinta pada akak. Wow, idea yang hebat. Kenapa akak tak terfikir dari dulu nak buat macam ini awal-awal lagi, kan? Akak tak terfikir sebab abang itu pekerja. Mana dia ada masa nak pesan hal ini semua? Habis itu, yang ini dia ada masakah? Adakah tak ada, abang kena balik juga. Tak, ibu dah beri warni. Sebelum ini kita orang tak balik. Jadi tahun ini tak boleh lari lagi. Lagipun abang memang rapat, kan, Nenek? Apa Nenek cakap? Semua abang ikut. Bunyi macam penting saja event ini. Memang penting sebab dalam keluarga, kira Nenek itu macam ketua keluarga. Lepas atuk meninggal, semua harta pada Nenek. Oh, okey. Semua ini takut nak lawanlah sebab takut tak dapat harta Nenek. Biasalah orang kita. Kak Ros, budi Nenek minggu depan. Dah dekat. Kita tak ada masa ini. Akak telefonlah. Mami ajak langkah esok. Nanti Zeti minta Mami ajak akak. Kalau depan-depan, Mami tak boleh nak cakap tak boleh. Zeti, Nenek Zeti itu macam Mami Zeti tak? Maksud akak, kalau akak budi Nenek Zeti, boleh tak dia selotot dengan abang Zeti itu? Eh... Akak Nenek memang sebejik macam Mami. Seperti ibu atau anak perempuanlah orang katakan. Okey, okey. Akak budi Nenek macam akak budi Mami. Zeti, tapi Zeti pasti ke Mami Zeti itu nak ajar Kak? Kalau dia tak ajar Kak, macam mana? Alah, Kak jangan risau. Tahulah Zeti apa Zeti nak buat. Mami. Mami kan nak suruh. Jadi, Mami lah yang patut bagi cik-cik suruh pada Nenek. Bukannya Mak Nga. Dah abang kau itu tak kahwin-kahwin lagi nak dapat cucu di mana? Alah, senang saja Mami. Mami suruh abang kahwin dengan Kak Rus. Habis cerita. Kau dah gila ke apa? Kau nak suruh abang kau itu naik hantu? Abang kau itu diam-diam ubi berisi. Jangan main dengan dia. Yelah, abang kan dapat dengan Nenek. Jadi, abang mesti dengar cakap Nenek. Dulu masa di Penang, abang kau itu selalu dengar cakap Nenek. Sebab itu Nenek sayang dengan dia. Bukan macam kau, bukan kepala. Ya. Mami, Mami jangan terkeluar topik boleh tak? Serangnya cakap pasal abang, bukan pasal Zaty. Okey. Apa dia? Bukan, bukan pasal abang. Nyonya, airnya Nyonya. Okey. TEMPAT BELONG TEMPAT BELONG Ya Bu, ada. Sebentar ya Bu. Nyonya, ibunya Kusalmi. Halo? Helo? Hai Kak Ros! Hai! Maaf, Kak lambat sangat. Alah tak apa, Mummy kat atas tu tengah siap-siap. Okey. Kak mana nak letak barang-barang Kak ni? Haa, letak je dalam kereta basikir tu. Okey. Zaty, pukul berapa kita nak bertolak ke Pening? Masuk. Mummy. Mummy ajak Ros balik dengan kita pergi Pening? Ya, sahaja ajak dia harapan. Kenapa tak tanya dengan K dulu? Kenapa mesti nak tanya K? K sendiri yang cakap yang K tak ada apa-apa dengan dia, kan? Mummy, memang K tak ada kena-mengena dengan dia. Tapi K hairan kenapa Mummy ajak dia balik Pening, sedangkan ini majlis keluarga. Tak ada kena-mengena dengan dia. Oh, kalau pasal itu, apa pula masalahnya? Mummy dah tanya dah dengan Nenek. Nenek tak kisah pun kalau nak buat siapa-siapa. Lagipun bukannya lama kita pergi dalam tiga hari saja, kan? Lagipun Mummy dah janji dengan dia. Tak kalah Mummy nak kancel. Tapi K jangan pula nak kancel, ya? Tapi Mummy... K, apa yang K nak risau? Kalau dah bukan jodoh K dengan dia, dia duduk di Pening sekali pun. Kalau bukan jodoh, bukan jodoh juga, tahu. Mungkin betul juga cakap Mummy, kan? Dahlah, tak perlu susah hati. Kita nak pergi panggilan, bukan nak sedih-sedih di sana. Nanti panggilan pula mood kita. Pergi angkat belakang itu. Mummy dengan Daddy, keren salam kepada Nenek. Waalaikumsalam. Nenek, ini ada sedikit buah tangan untuk Nenek. Sipti beritahu Kak Ros yang Nenek suka pakai baju pebayar. Hei, cantik ya? Halus buatannya. Terima kasihlah. Nenek, Kak Ros ini lawyer. Kalau Nenek perlukan lawyer, Nenek boleh panggil Kak Ros. Haa, keluarga kita belum ada seorang lawyer. Kalau ada pun bagus ya. Ros, pergilah Nenek berehat. Nanti Zetty boleh tunjukkan bilik mana. Malam-malam nanti kita boleh sembang-sembang lagi ya. Baguslah itu. Nenek pun nak tanya banyak benda dengan Ros. Boleh tak? Boleh, Nenek. Apalah salahnya. Lagipun kan Nenek, Ros memang tak ada Nenek. Mesti seronok kan dapat borak panjang dengan Nenek. Badanlah dah lama tak balik. Nenek, siapa pula ni? K, maksud Nenek itu, kan K kata K nak buka cawangan satu lagi kat sini. Itu yang Nenek sibuk. Saya nak tanya bila nak buka cawangan itu. Itu masih lagi perancangan, Nenek. Belum pasti. Baguslah kalau ada perancangan. Kalau kita hidup ada perancangan, baru kita boleh maju. Tak apalah, K pergilah Nenek rehat dulu. Penat dia mak dia yang bawa kereta tadi. Pergilah rehat ke apakah? Okey, niat atas. Selamat saya dulu Nenek ya. Kan saya dah cakap. Yang awak pergi tanya itu buat apa? Alamak, aku lupalah. So, macam mana? Perfect. Just perfect. Cantik baju Mak. Adakah tak ada? Abang kena balik juga. Kak, Mak dah balik 1 tahun di Malaysia. Kita orang tak balik. Jadi tahun ini tak boleh lari lagi. Lagipun, Abang memang rapat kan Nenek? Apa Nenek? Cakap semua baik pun. Zeti, Nenek Zeti itu macam Mami Zeti tak? Maksud, Kak, kalau Kak dapat bodek Nenek Zeti, boleh tak dia selotok dengan Abang Zeti itu? Eh! Aalah, Kak Nenek memang sebegini macam Mami. Seperti ibu, seperti anak perempuan lah orang katakan. Okey, okey, okey. Akak bodek Nenek macam akak bodek Mami. Anak-beranak pun sama. Pantang kena bodek. Bodoh. Zikil, Zikil. Kau dah tak boleh lari dari aku lagi. Tapi kau jangan risau. Sebab aku adalah perempuan yang terbaik untuk kau. Dan aku akan cintakan kau sampai kau mati. Saya ini bukannya apa, Isah. Amin. Saya kesiankan si Dia. Kesiankan kau orang berdua. Sepatutnya dia dah menikah dengan si Azmi. Dua minggu saja lagi kendurinya. Tuk-tuk jadi macam ini. Nak buat macam mana, Pia? Dah bukan jodoh dia. Betul. Saya tahu. Itu sebab saya datang ini. Saya tengok Dia itu asyik termenung saja. Korang tak boleh biar dia macam itu. Korang kena tolong dia cari pengganti. Tapi, anak Sulaiman dengan Melah ini baik budaknya. Dia kerja di Pahang. Dah lama dah dia berkenan dengan si Dia. Tapi Dia dah terikat. Bila dah Yadin macam ini, saya ingat Dia lah yang paling sesuai dengan si Dia. Kami memanglah nak Dia itu dapat pengganti. Kalau boleh, secepat mungkin. Kami pun tak sanggup tengok Dia bersedih macam itu. Tapi rasanya macam terlalu cepat. Nanti kalau dipaksa nanti, jadi makin sedih pula. Kami ini Pia menolak tidak, menerima pun tidak. Sebab kami tak mahu Dia itu kahwin kerana terpaksa. Kerana terpaksa nak tutup malu. Yang kami tak cuma Dia itu bahagia. Itu saja bahagia. Sejak bertemu engkau dan aku Nusuk jantungku Mula jiwaku Merelakanku menjadi milikmu Itu yang ku mahu Itu yang ku mahu cintamu Sila mentari pasti Menyinar hati yang sunyi Biarlah ku bermimpi Biarlah ku bermimpi Kerana dibuai sepi Dia yang aku cintai selama ini Ku harapkan Ku harapkan Coba Kau faham Tak akan dirimu dilukai Dia yang aku cintai selama ini Ku harapkan Kau faham Kau faham Tak akan dirimu dilukai Kau faham Kau faham Kau faham Kau faham Kau faham Kau faham Sampai bila Abang nak layan Meli macam ini? Cukuplah itu Meli. Dah lewat dah ini. Aku letih, aku mengantuk. Esok aku kena kerjakan sawah. Lepas kadir pula. Tidur sajalah. Tak nak. Meli nak malam ini Abang tidur dengan Meli di katil ini. Sekarang juga. Nanti Mak dengar macam mana? Biarlah Mak dengar. Biar satu kampung dengar. Yang Abang ini semenjak kahwin dengan Meli sekali pun Abang tak pernah sentuh Meli. Tahu tak? Oh ya ke? Bukankah kau mengandung? Abang jangan pusing-pusing cakap dengan Meli. Meli tak suka orang main-main dengan Meli ini. Macam kau mainkan aku? Mainkan apa pula Abang? Abang tak... Eh Allah, Abang ini janganlah nak cakap pasal dengan Meli. Janganlah tuduh Meli tak tuduh pasal lah. Tuduh? Tuduh? Aku nak tanya kau. Kenapa bila kau nak pergi ke klinik aku tak boleh ikut? Mak kau pun tak nak aku ikut. Apa yang korang berdua ni sembunyi daripada aku ni? Mana dia sembunyi apa-apa? Apa salah ke kalau Meli nak ajak Mak teman Meli? Kalau kau nak jemput satu kampung sekalipun pergi ke klinik, cek kandungan kau tu aku tak peduli. Yang aku heran ni kenapa aku, suami kau tak boleh pergi? Haa suami, sedar pun diri tu suami. Eh Abang, suami ni kan bagi nafkah Zahir dan Batin. Tahu tak? Batin. Abang tu ada? Jalankan tanggungjawab sebagai suami, ada? Aku minta maaf lah. Akting aku, aku gagal sebagai seorang suami. Tapi aku nak kau tahu. Selagi hati aku bukan milik kau, kita akan terus hidup macam ni. Aku harap kau faham. Dah lah. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton! Kau dan aku, Nusuk jantungku. Mulai jiwaku. Merelakanku menjadi milikmu. Itu yang ku mahu, Itu yang ku mahu cintamu. Seminar mentari pasti Menyinar hati yang sunyi Biarlah ku bermimpi Kalian dibuai sepi Dia yang aku cintai selama ini Kuharapkan Coba kau faham Tak akan dirimu dilukai Terima kasih